Ya, terkait pemerkosaan sejauh ini yang menguatkan hanyalah pernyataan dugaan oleh saksi kuat maruf yang juga jadi terdakwa lainnya dan susi ART keluarga ini. Pun tak ada bukti fisik, pihak Putri Candrawati tak berkuku dengan ajukan bukti hasil pemeriksaan psikologi Putri sendiri. Setelah kejadian peristiwa itu, dalam pemeriksaan dilakukan asesmen oleh psikolog forensik. Jadi, hasil dari psikolog forensik itu disampaikan dalam bentuk laporan APSIPOR yang membuktikan bahwa keterangan itu konsisten dan tidak terdapat maling ngering atau keterangan atau informasi atau pernyataan yang dilebih-lebihkan atau pernyataan yang dibuat-buat. Jadi, konsisten intinya. Juga ditemukan adanya, saya istilahnya secara khusus dalam psikologi, ada traumatik akut yang terjadi terhadap bukti.